ya ini adalah salah satu hewan yang sangat dibenci oleh peternak lebah madu ini namanya laba-laba atau sering disebut dengan spider ini suka mengganggu area udara teritori teritori dari peternak lebah panceng karena dia suka membuat jaring dan jaring itu akan menjebak lebah yang pada keluar masuk mencari nektar dan polen serta resin dan nyangkut di jebakannya sehingga dia digulung dan dimakan oleh oleh hewan seperti ini ini cukup berbahaya ini jadi mau tidak mau ini harus sebagai sebagai hama berarti harus di harus dimusnahkan untuk di area peternakan karena ini berbahaya hewanya memang eksotik cukup indah dan menarik tapi untuk pembudidaya atau peternak lebah baik klanceng maupun jenis lebah bersengat atau lebah cerana atau melifera ini sangat berbahaya karena tidak 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 menguntungkan bahkan merugikan dia kalau bertendur itu banyak sekali anaknya bisa sampai puluhan bahkan bisa sampai 100 anak yang kecil-kecil jadi kalau perkembangannya sangat cepat ini kuning merah menarik tapi mempunyai jebakan yang menyebalkan ya untuk sobat-sobat semua ya ini perlu diwaspadai untuk para pembudidaya dan peternak lebah biar bagaimanapun juga untuk berbudidaya memang banyak kendalanya salah satunya ya hama semacam ini ini di atas tadi saya ambil pakai bambu-bambu yang panjang ini saya bisa mengambil gambarnya hai 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 di hai 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 mungkin dia juga punya semacam racun ya jadi untuk anak-anak ini jangan buat main-main itu sangat berbahaya ya bagaimanapun juga kita tidak tahu racunnya itu kategori yang mana kategori yang berbahaya atau yang biasa-biasa saja jadi bukan buat mainan untuk anak-anak ya kalau jenis kupu-kupu mungkin boleh buat main tapi kalau yang begini ini sangat tidak disarankan dan di atas juga ada ya supaya saya lihat kelihatan apapun tidak di kamera cukup susah di jangkau jadi akan saya turunkan saja ya sobat semoga bermanfaat ya jangan lupa untuk klik tombol like dan komen yang positif untuk sama-sama mengembangkan channel masing-masing jangan lupa untuk selalu jaga jarak dan juga sesuai protokol kesehatan yang dihancurkan oleh pemerintah semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati